Seorang ibu tewas di dalam rumahnya di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Geris polisi dipasang di lokasi kejadian. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dapur rumahnya di kawasan Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat. Selain itu, suami korban dan anaknya yang berinisial R juga ditemukan terluka di dalam kamar. Kejadian ini diketahui warga setelah mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Diduga kejadian ini akibat permasalahan keluarga hingga terjadi cekcok antara anak dan orang tuanya. Kuat dugaan, pelaku yang tega menghabisi nyawa ibu dan melukai bapaknya adalah sang anak. Ketangan awal kita diperoleh bahwa adanya permasalahan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Jadi dari situ lah, demungkinkan muncul permasalahan tersebut. Sementara dugaan pelaku itu ke anaknya ya? Kalau sementara ya, sementara kami juga masih dilakukan pengembangan lebih lanjut, penelitikan lebih lanjut untuk sementara mengarah ke anaknya. Polisi kini terus mendalami kasus ini, guna mengungkap pelaku serta motif pembantaian keluarga ini. Sementara suami korban atau bapak pemilik rumah beserta sang anak yang merupakan terduga pelaku kini dalam perawatan di rumah sakit. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Lalu bagaimana perkembangan kasus penganiayaan terhadap orang tua oleh pelaku yang diduga dilakukan oleh anaknya? Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, yang melaporkan langsung dari kawasan Depok, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Taufik. Bagaimana penanganan kasus ini oleh polisi dan sudah berapa banyak saksi yang dimintai keterangan? Selamat pagi, Meronan Jenggo Sedera. Memang saat ini pihak kepolisian dari gabungan Polres Depok dan juga Polsek Cimangis ini sedang melakukan penyelidikan dan juga pendalaman terkait kasus tewasnya ibu rumah tangga yang berada di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Saat ini memang polisi sudah memeriksa beberapa saksi dan juga mengumpulkan beberapa alat bukti sampai nantinya bisa menentukan tersangka dari kasus ini. Untuk saksi-saksi diketahui menurut informasi yang kami dapatkan, dari Kapolsek Cimangis yaitu adalah Kompol Arief Budi Harjo mengatakan bahwa saat ini polisi sudah memeriksa lima saksi dan juga diantaranya adalah saksi korban yaitu saksi ayah dengan berinisial BA. Dan untuk saksi sendiri, diantaranya selain BA yang sudah dimintai keterangannya, diantaranya adalah ada juga warga yang sempat menolong saat mendengar teriakan, di mana adalah penerbangan kronologis awal warga mengetahui adanya insiden tewasnya ibu rumah tangga di kawasan Tapos, Depok ini. Lalu juga untuk pengumpulan barang bukti sendiri, memang polisi ini sedang mengumpulkan beberapa alat bukti, namun sudah beberapa alat bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah merupakan senjata tajam atau sajam yang terdapat di sekitaran lokasi yaitu TKP dan juga diamankan juga satu buah handphone dan juga pakaian yang ada di lokasi tempat kejadian perkara. Untuk saat ini memang polisi masih fokus dalam dua hal tersebut, masih akan memeriksa beberapa saksi lagi dan mengumpulkan beberapa alat bukti sampai nantinya pihak kepolisian bisa menetapkan siapa tersangka dari kasus pembunuhan ini. Karena berdasarkan dugaan awal dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian pada awal, ini terduga pelaku ini adalah sang anak dengan inisial R.A. Imron. Ya hingga kini polisi masih terus melakukan pendelaman terkait kasus ini dan memeriksa sejumlah alat bukti dan saksi yang sudah diminta keterangan. Dari catatan kami tadi ada sebutkan ada lima saksi yang telah diperiksa, termasuk ayah terduga pelaku dan sejumlah tetangga yang berada di lokasi pada saat itu. Baik, terima kasih Taufik Riyadi atas kapalangan Anda. Selamat bertugas.